Intro Salam sejahtera Kali ini satu berita baik Saya nak kongsikan kepada anda hari ini Berita ini saya putih Daripada Oh Bulan Bertahun Putri Sara menunggu Kepulangan suami Fatima Ismail Untung artis Putri Sara Liana Apabila dikurniakan seorang ibu Mentua Datin Fatima Ismail Yang amat menyayangi dan menyokong Keputusan menantu kesayangannya Terbaru Putri Sara Fatima Serta seluruh keluarga Dua belah pihak dilihat Sedang bercuti di Pulau Pinang Namun kelebat pengarah Samsul Yusuf tidak kelihatan Menuruti hantaran di Instagram Story Fatima sekali lagi meluangkan perasaan Mengenai Putri Sara Kata Fatima Artis berumur 38 tahun itu Sudah bertahun menanti ke pulangan Samsul Malah sanggup untuk menunggu lama Bagaimanapun Fatima memahami dengan keputusan Pemilik nama Putri Sara Liana Megat Kamarudin yang ingin mengundur diri Daripada perkawinan mereka Selain itu hantaran tersebut turut disertakan dengan Dendangan Lagu kepada hati yang dinyanyikan oleh penyanyi Indonesia Cakra Khan Pada 17 April lalu Lepasirai yang sepatutnya dilakukan Samsul Ditangguhkan apabila Putri Sara Enggan Menarik semula sambandera Madunya Irakaza Selain Pengarah tersebut Meminta pengurangan bayaran nafkah Anak-anak Berikutan Tiada lepasirai daripada Samsul Proceding dijangka akan diteruskan Dengan laporan jawatan kuasa pendamai Dalam kurungan JKP Pada 25 Mei di depan Hakim Akamaludin Terima kasih telah menonton Salam sejahtera Info kali ini saya nak kongsikan kepada anda Daripada obulan Putri Sara dedah Samsul Merayu Kata masih sayang Dah 4 tahun blog Yusuf Aslam Bergaduhan di media sosial makin berlarutan Apabila pengarah Samsul Yusuf Dan Putri Sara Liana Saling lawan membalas Dengan membuat tuduhan Menjawab dakwaan Mengaku mempunyai hubungan Dengan lelaki lain Putri Sara meminta Samsul Untuk Mengkemukakan bukti kukuh Tanpa borak kosong Tambah artis berumur 37 tahun Dia memang tidak ingin bertemu dengan Samsul Yang digelar Seorang kaki putar cerita Dalam pada itu Pemilik nama Putri Sara Liana Megat Kamarudin Menegaskan Dia sudah lama meminta Takdir suaminya Berkawin dua Malah katanya lagi Sejak awal lagi dia minta dilepaskan Menegaskan secara baik Namun Samsul yang enggan Melepaskan cerai Pada hari selasa Lepas cerai yang sepatunya dilakukan Samsul Ditanggukan Apabila Putri Sara Enggan Menarik semula saman terhadap Madunya Irakazah selain pengarah tersebut Meminta pengurangan bayaran Nafkah anak-anak Berikutan Tidak ada Lafaz cerai Daripada Samsul Proseding dijangkah Akan diteruskan dengan Laporan jawatan kuasa Pendamai Dalam gunungan JKP Pada 25 Mei Di depan Hakim Akamaludin Terdahulu Samsul Bertuju dengan permohonan Secara Putri Sara Pada 10 April Lalu Media melaporkan Sesi pendamai Antara Samsul Dan istri pertama Putri Sara Melalui JKP Di jabatan Di jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Dalam kurungan Jawi Pada 24 Mac Lalu Menemui jalan Buntu Pada 7 Mac Lalu Samsul Dan Putri Sara Diperintahkan Mahkamah Rendah Kuala Lumpur Supaya melantik Wakil JKP Dalam kes permohonan Perceraian Mereka JKP Merangkumi Anggota keluarga Yang rapat Dengan pasangan Dan mereka Dilantik Bagi Memberi nasihat Dan mencari Jalan Penyelesaian Salam sejahtera Kali ini Satu berita baik Dan berita Mengejutkan Kamal sekarang Dalain Lukasa Pelakon Lukasa Memaklumkan Sembutan Hariaya Tahun ini Dia dan suami Kamal Aidil Mengambil Pendekatan Untuk Berkurung Demi menjaga Keselamatan Mereka Sekeluarga Bukan itu saja Lukasa Berkata Suaminya juga Kini Sedikit Berbeza Berbanding Sebelum ini Raya Tak keluar kot Saya akan Ada dengan Keluarga Dan adik-adik Sebelum ini Kamal sangat Spotting Dia tahu Saya punya Tugas Sebagai pelakon Tapi sekarang Benda kecil pun Kadang-kadang Jadi isu Bagaimanapun Pelakon berusia 30 tahun itu Memahami Keadaan Kamal yang Tertekan Gara-gara Asik Terperangkap Di rumah Saya Faham Sangat Apabila Kena Burkurung Dalam Pada itu Ukasa Menerima Apa Yang Telah Terjadi Dan Menganggap Pianya Sebagai Satu Ujian Daripada Tuhan Mungkin Apa Yang Berlaku Ada Hikmah Disebaliknya Mungkin Juga Ini Tifara Buat Kami Siapa Tau Salam Sejahtera Kali ini Satu Berita Mengejutkan Dan Berita Sedih Saya Nak Kongsikan Kepada Anda Hari Putri Sarah Samsul Tak Jadi Bercerai Kuala Lumpur Jumlah Putah Yang Tinggi Dan Kes Saman Terhadap Irakaza Menjadi Penghalang Kepada Perdamaian Di antara Putri Sarah Liana Dan Pengarah Samsul Yusuf Pasangan Itu Hari Ini Sepatutnya Merekodkan Persetujuan Penyelesaian Yang Dikatakan Telah Dicapai Pada Pertemuan Bakal Pertemuan Berbuka Puasa 9 April Lalu Samsul Juga Dijangka Akan Melafaskan Talak Terhadap Terhadap